Dan kami ucapkan juga, kami mengucapkan selamat datang kepada Ketua Sangat Soramurti yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tusetia Makeup yang sudah membuat saya ganteng hari ini, sudah memakeupin saya dan juga dress yang luar biasa. Dan untuk itu, acara selanjutnya kita akan lanjutkan kembali ke random acara. Acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan Ketua Sangat. Untuk itu kepada Bapak Doktor Kade Suartaya SSKR MSI, disilakan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan selamat kepada adik-adik yang juara tadi pagi. Yang tidak juara, jangan sedih. Karena bukan hanya juara menjadi tujuan acara testing atau adik-adik belajar menari. Tetapi bagaimana adik-adik ditempa mentalnya, ditempa fisiknya untuk menjadi insan-insan yang berguna. Selanjutnya, siapa yang ingin mendapatkan juara favorit? Ya semua ya, saya sebenarnya sudah tahu ya, saya sudah tahu bocorannya, saya kandangkan sekarang, orang dia mungkin. Ah, dan nanti ada panitia, pandi Gong Arjun itu, yang akan membawakan, agak ulam ini sedikit lagi. Akan mengumumkan siapa yang menjadi juara favorit. Baiklah, sebelumnya saya ingin menyampaikan para undangan yang sudah menyediakan waktu untuk hadir pada malam ini. Terima kasih telah menonton, bapak teman saya dari Pindah, pejabat Isiden Pasar, dosen Isiden Pasar, Maktur Suksomo Sampung Rauh, lengkap juga dengan anak buahnya. Kemudian, kalian kita, Pak Kadek, ya, Pak Kadek Suwantana, terima kasih Maktur Suksomo. Nah, kalian Dinas, kalian Adap, Pak Mego, Suksomo Pak Mego, Sampung Rauh. Mika, kalian Trunaruningi, Maktur Suksomo Sampung Rauh. Di tiang tanjepan yang saya tidak akan berpanyang-panyang untuk menyampaikan. Nah, acaranya panjang sekali ini nanti, saya tidak akan mengulas sejarah sangar ini lagi. Niki Pak Sila, Niki, dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Kianyar. Keputangan, Pak Sila. Ya, haris, haris. Melingi, melingi, Pak Sila. Tolong, seksi konsumsinya. Pantan, adun, nikel. Ya ampun, ya. Baiklah, adik-adik semua. Saya hanya ingin menyampaikan selain tes ini, kegiatan terakhir dari sangar-sangar kita ini, sangar Siwonata Raja ini, dia kebetulan mampu mencapai prestasi. Belakangan ini, nanti akan, saudara-saudara, bapak, ibu akan dapat menyaksikan, akan ditampilkan pada puncak acara ini, yaitu sebuah dolanan. Ya, dolanan itu dimainkan oleh anak-anak sangar, ikut kompetisi dolanan atau, apa namanya, cerita rakyat yang kemarin diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Adik-adik kita ini menampilkan sebuah dolanan yang berjudul Galang Bulan Rimbali. Bersaing dengan cekian sangar-sangar, syukur, syukur, sangar ini, akhirnya mampu meraih sebagai juara tiga sebalik. Ya, tidak-tidak nanti silakan diapresiasi. Hal lain-lain yang terakhir dilakukan adalah kebetulan sekarang corona, pandemi, ya, COVID-19, seperti kita saksikan bersama, adik-adik kita ini, semuanya proses latihannya manggin ketika testing, semuanya taat dengan protokol kesehatan. Ya, pakai masker, pakai pis sil, ya, kemudian juga cuci tangan, kemudian ada pengukuran suhu badan, kita lakukan semua. Nah, sebab belakangan ini corona masih belum juga turun-turun, masih detak-detak, bahkan di beberapa tempat ada meniak-meniak begitu. Mudah-mudahan kita tidak terkena semua, harapan saya semua sehat walau pihak semua. Nah, itu beberapa hal, tetapi ada hal-hal yang lain, yang juga diraih oleh sangar ini. Di antaranya adalah ikut loma puisi, ya, walaupun ini bukan khusus sangar ini, bukan khusus di, ini adalah sangat khusus di bidang seni tradisi, tapi kita juga ikut loma puisi. Bahkan juara satu di tingkat nasional, yaitu di bidang, tetapi berlangsung secara virtual, kita hanya mengirim puisi ke sana, dan sangar ini meraih juara satu, itu di bidang. Yang kedua, di Semarang, juga meraih juara satu. Yang ketiga, di Turung Agung, di Jawa Timur, juga meraih juara satu. Ya, jadi itulah beberapa hal kegiatan terakhir dari sangar ini. Kalau Bapak-Ibu sekalian tadi menyaksikan ada tarian yang bukan Bali, tarian modern, ada tarian semut, ada tarian kedis, nanti ada tarian apa lagi satu? Kelinci, itu secara khusus memang tidak dipelajari di sangar ini. Itu juga bagian dari partisipasi adik-adik sangar ini, mendukung ujian mahasiswa isi dan asal, yang membuat tari kelinci, tari semut. Nah, kebetulan sekarang ada acara begini, kita tampilkan di hadapan saudara-saudara sekalian, agar anak-anak juga bersama. Tapi pada intinya sangar ini adalah sangar seni perkunjungan tradisi, ya seri tari terutama, terutama khususnya seri tari. Kiranya itu ya, untuk yang saya sampaikan kepada dalam kesempatan ini, terima kasih sekali lagi kepada para undangan, Bapak-Ibu sekalian, juga kepada Bapak-Ibu, orang tua, siswa, yang dengan penuh perhatian, ikut, apa namanya, mengawasi, melihat anak-anaknya, baik ketika proses sangar pelatihan, maupun saat ini ketika akan melakukan, apa namanya, penyampilan atau pemintasan. Kiranya itu, terima kasih, dan seperti hanya sekali lagi, sebagai akhir kata, saya sampaikan Om, Santi, Santi, Santi Om. Baik, untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama, sambutan dari perwakilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar. Untuk itu, kepada Bapak Perwakilan dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, disilakan. pertama ini saatnya untuk dapat kadek suaraya Sabila dos pembina utari pengisir dan inovator desa Sekuati memang suka hati bagaimana kita bernahung bawah salar mengajakkan mengembangkan seni budaya baik seni tari seni tabuh seni dan lainnya untuk bisa berkembang terus beri masyarakat pembunuh di serem sami itu yang merasa bangunan penepi mawinan di ulang tahun ini berjalan dengan antusias Pak antusias menikmati Bapak Ketek Bapak Kepala Dinas ini sedianya yang hadir pada malam hari ini untuk menghadiri acara ulang tahun sangat media graha Siwa Nataraja politik Bapak berbicara yang tidak bisa dilakukan Pak Pak Ketek Bapak Ketek Bapak lain singal turun pada Pak David Pak Dario yang baru langsung pemerintahkan itu yang wawusan itu datang lebih pun ini itu yang menjalankan matur ini perkembangan pembinaan dan apa pelestarian kebudayaan ini kiri bisa seperti sampun masyarakat ini makasihnya Afi Natale ini kewarah-warah bulu Isese Sanemullah rindu-rindu-rindu kebudayaan nomor 5 tahun 2017 Sampun Sido memargi tadi ini ini budi ini tepuk tangan serang sami ini tepuk tangan di sini melajah nangat dengan serius dengan tekun untuk bisa apa namanya menjadikan dirinya dan teman-teman sekitar untuk bisa lebih mengembangkan seni bubaya tirage bina kewarisan Sado Ketamian untuk besi-besi Sado Ketamian untuk besi-besi Sado Ketamian jadi kita yang merasa bangga Pak Ketek Swartaya ini pembina salah satu ini selesai masih ngungil ring berkat Bali saya Sampun memulihkan pengakuan dari guru sesuatu pertamu Ujah Kusuma Sampun bagi Dharma Kusuma menawih kau menyusul ini Sampun saya kemarin memulai penghargaan ke Bali ini sebagai kritikus seni bagai Niki Bapak ada suara kayu ini unggah ini yang Rahina Mangkin sempat yang baik berarti salah satu kritikus seni dalam bidangnya dan sudah diakui oleh guru sesuai tingkat provinsi pemerintah provinsi Bali kuasa Nesana Sambun Rindang Ranggane itu kemalah atau kritikus seni serang sami ini tidak mewek merasa bangga rakyatnya itu salah satu akademisi kita Pak Ketek Swartaya pengasuh sangat berarti agar Rafa Siwanaka Raja Niki adalah seniman senior seniman senior sehingga apa yang beliau bangkitkan kembangkan miliki bumbu sidang ngelantur ke ukur lokas itu harap ketiknya saya kembali sesuai mewakili jinas kebidayaan bumbu sidang untuk sebagai pemicu sehingga ulang tahun yang berlangsung Sanek Pekalih muliki sidang ngelantur untuk ulang tahun yang ketiga keempat kelima dan seberusnya sehingga menjadikan sanar nitiya grahe Siwanaka Raja Niki untuk berlangsung dan berlangsung kepada generasi berikutnya asap penike sidang atuk titian matur dan kaya titian matur orang-orang yang diberikan dan manut dan sejarah mana dan dunas dengan burung sinap titian atuk parama santi om santi santi-santi um ya selanjutnya mari kita dengarkan kembali sambutan dari kelian dinas banjar babakan sukawati untuk itu kepada bapak kelian dinas banjar babakan sukawati disilakan selamat malam sangar nantiya nantiya graha nitiya graha siwanata raja ini bapak kelian dinas banjar babakan budiki semoga ke depannya lebih maju dan anak didiknya semakin banyak dan penghasilan untuk laras bertambah terus dan maaf bertanda sedikit semoga apa yang dicita-citakan oleh sangar ini bisa berkembang terus dan maju untuk anak-anak semua selamat kita sudah tidak sabar ini menonton pemintasan pendolanan mari kita salami pendiki menyaksikan acara selanjutnya maaf untuk undangan semua karena ini mau hujan kayaknya dunia wadah dikit kematan ini sambutan ya sekali lagi selamat untuk sangar jangan tidak gerahan siwanata raja ini terima kasih semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sesungguh pak kelian sedikit banyol ya terutama dong buat keliannya disini banyol biasa kali iya tadi kita mendengarkan bapak bapak dari dinas dari tulian dan juga ketua sangar sekarang kita akan mendengarkan pesan dan pesan dari perwakilan guru dan murid ya untuk itu silahkan kepada ibu guru dan muridnya untuk memberikan pesan dan pesan tepuk tangan dong oke ini dia silahkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk MC pertama-tama om swastiastu selamat malam jadi tadi dari ketua sanggar perwakilan dinas kebudayaan dan bapak kelian dinas sudah berbicara kalau saya tidak berbicara rasanya ada yang kurang ya karena saya yang mengajar langsung adik-adik disini baik disini saya berdiri tidak sendiri disini saya bersama salah satu dari perwakilan murid ya salah satunya yaitu yang bernama nikade Nadia Shanti Nadia adalah salah satu dari murid sanggar senin dritya grahasuan antaraja yang memiliki tarian yang menurut saya cukup bagus kompeten di bidangnya dan semoga Nadia nanti bisa mengutarakan sepatah dua patah kata perwakilan untuk mewakili teman-temannya yang berjumlah 65 orang disini oke nah pertama-tama disini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama yang pertama kepada orang tua murid yang sudah mempercayakan anak-anaknya belajar di sanggar saya semoga ilmu yang saya berikan pengalaman yang saya berikan kepada anak-anak tidak hanya dari Banyar Babakan tidak hanya dari desa Sukawati sedikit info untuk para undangan bahwa murid disini ada yang dari luar kecamatan Sukawati dan ada pula yang dari luar kabupaten Banyar jadi bisa dibilang murid-murid yang latihan disini yaitu murid-murid yang berasal dari seluruh Bali seperti itu nah baik untuk kesanan pesan saya disini singkat saja saya berharap semoga anak-anak selalu latihan dengan tekun walaupun hari ini tidak mendapatkan juara jangan patah semangat walaupun Moklaras mungkin agak sedikit galak dalam mengajar jangan sedih jangan nangis karena dengan kegalakan dan apa namanya Moklaras itu keras melatih adik-adik itu adik-adik akan tercipta sebagai penari-penari yang hebat nantinya nantinya bisa seperti Moklaras yang bisa menari keluar Bali ke Jakarta naik pesawat bisa nari ke luar negeri bisa mendapatkan juara mendapatkan piala yang banyak dan semoga nanti adik-adik ketika sudah besar jangan melupakan Moklaras nanti mungkin Moklaras sudah tua adik-adik baru bajang ya jadi selalulah ingat dengan Moklaras terutama adik-adik yang berasal dari lingkungan Banjar Babakan nanti kalau sudah dewasa itu apa namanya tetaplah ingat dengan Moklaras itu saja dari Moklaras kemudian di sini apakah Nadia ada sedikit pesanan-kesan yang ingin disampaikan mewakili murid-murid yang berjumlah 65 orang jadi yang ikut tes pada hari ini berjumlah 65 orang namun total keseluruhan murid disangkar ini berjumlah 70 sampai 80 orang dan sampai hari ini sampai saat ini saya masih siap siaga mengajar seorang diri jadi untuk kedepannya adik-adik nanti kalau Moklaras mencari guru baru nanti harus bisa beradaptasi dengan guru baru tapi guru baru itu pasti akan kehebatannya sama dengan Moklaras karena Moklaras akan tidak bisa mungkin nanti kalau sudah ratusan muridnya itu mengajar sendiri nanti bisa pingsan atau sakit nanti ya oke di sini Nadia ada yang mau diucapkan kepada penonton hadirin disilahkan menurut saya Moklaras itu baik hati tidak sombong semoga Moklaras tidak menikah jauh-jauh biar bisa mengajar sangat terima kasih terima kasih terima kasih baik sekian dari kami yuk ucapin Om Santi Santi bareng-bareng Om Santi 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 Om terima kasih terima kasih terima kasih